Pemirsa menyikapi harga telur ayam yang terus melonjak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat menyatakan hal tersebut akibat harga pakan yang meningkat terutama jagung pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menstabilkan harga telur ayam Ditemui usai upacara Harkitna Senin 22 Mei 2023 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Noneng Komaraneng Sih mengatakan harga telur ayam terus melambung akibat harga pakan ternak terutama jagung yang meningkat Menurutnya ada beberapa solusi dari Kementerian Perdagangan agar harga telur ayam bisa stabil Untuk itu pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Kita juga terus berkoordinasi dengan Kementerian, 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 Kota Karena memang terlihatnya ada pakan ternak yang meningkat terutama jagung Jadi mau gak mau harga telur itu ikut melambung Tapi terlihatnya juga ada beberapa solusi dari Kementerian gitu ya Itu supaya bisa membayangkan sehingga harga dikasih. Ada beberapa strategi sih kelihatannya. Ini memang membeli telurnya dan sebagainya. Seperti itu seperti kepadi dan adanya seperti ini. Tapi kita tunggu saja untuk yang dari tempatnya. Tapi kita juga harus mencoba. Saat ini di beberapa daerah di Jawa Barat, harga telur ayam mencapai kisaran Rp30.000 ke atas per kilogram. Neneng berharap kenaikan harga telur ayam tidak memicu inflasi di Jawa Barat yang saat ini sudah mulai turun. Pihaknya pun masih terus melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga tapi bukan hanya untuk telur.